hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro edisi kali ini gue pengen menginformasikan buat temen-temen ini kayaknya penting banget sih kenapa penting banget ya itu dia sekarang lagi wabah virus Corona ya kan jadi kita tuh harus tahu suhu tubuh kita tuh demam atau enggak nah karena apa ya itu dia karena alat pendeteksi tubuh suhu badan tuh harganya itu mahal banget jadi kita kalau bisa ke jalan-jalan ke mall ataupun ke hotel ataupun kemana pasti kita tuh disuruh dicek dulu gitu kan kita ditembak tuh sama alat pendeteksi tubuh tuh seberapa tubuh sebab seberapa berapa tinggi suhu tubuh kita nah itu alat itu mahal banget bisa sampai 2 jutaan gitu dia karena dimenya tinggi barangnya kosong akhirnya tuh barang tuh mahal banget padahal dulu sih sekitar 500-1 juta juga udah dapet gitu kan nah disini gue pengen informasi kita nggak perlu beli alat itu tapi kita tinggal download aja aplikasi di Playstore nah oke jadi dengan gratis dengan cuma-cuma lah ya jadi fungsinya juga bagus misalkan ada keluarga kita yang sakit ataupun kita pengen tahu gitu keadaan keluarga kita kita tinggal ngeliat aja di aplikasi Oke nah sekarang gue pengen kasih tahu apa itu aplikasinya kita pertama-tama tuh masuk ke Playstore dulu nih kita masuk ke Playstore dulu kita bisa cek nih di pengetikan nih pencarian ketik aja body temperature diary tembok nih nih body temperature diary tinggal ketik aja nah disini akhirnya timbulan seperti ini maksudnya tuh tinggal di install aja karena gua hubung udah gue install jadi gua udah tinggal tulis dengan dibuka gitu kan jadi kalau menang belum diinstal biasanya disuruh install dulu Nah setelah setelah berhasil diinstal kita langsung buka aja kita klik buka oke nah akhirnya ini timbulan seperti ini untuk gambarnya gitu nah kita ada pilihan ada start sama share kita pencet start aja oke nah setelah start disini ada tampilannya seperti ini disini ada diary ada diagram ada analisi kan ada SIM nah kita fokuskan ke SIM aja karena disinilah yang buat ngecek suhu bodinya nah disini ada keterangannya ada Celcius ada Fahrenheit Adam pulmin gitu kan nah disini juga tulisan put your finger here jadi seperti ya fingerprint lah jadi teman-teman tinggal tempelin aja jempolnya ke fingerprint nih gambar di layar ya kan ditempel aja mungkin ditahan sampai ya 5 detik gitu kan sampai dia bergetar nanti dia akan mendeteksi suhu tubuh kita terus berapa nah sekarang gua pengen tempelin jempol gua nih gua di fingerprint ya gua tempel dulu kita tunggu dulu nah dia sudah bergetar nah disini gua udah ada keterangannya nih ternyata suhu tubuh gua disini tuh 36,9 celsius untuk Fahrenheit nya 98,4 untuk pulpernya 73 nah jadi dikategorikan suhu tubuh gua tuh normal nah untuk ya yang gua tahu nih untuk suhu tubuh manusia pada umumnya normalnya nih di 36,5 sampai 37 ya intinya nggak sampai 38 dah untuk normalnya manusia kalau ada yang sampai 38 berarti itu sudah termasuk demam nah jadi Mas Bro buat teman-teman yang nih yang lain nih coba dia dicek satu persatu misalkan mau ya keluarganya ya istri ya anak ya tetangga ya mantan semuanya bisa lah pokoknya bisa dicek suhu tubuh disini karena apa ya itu dia kalau kita beli alat suhu tubuh tuh mahal banget ya kan bisa nyampe 2 jutaan jadi ya lumayan juga nih aplikasinya siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ya kan kalau bisa sih di-share juga nih video ini karena bagus banget sih siapa tahu bermanfaat buat yang lain juga gitu oke jangan lupa komen like subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga pada tahu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo selamat menikmati